Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan kembali nama Ibu Ranti Puspasari SPD Ibu membawakan mata pelajaran kewirausahaan Di pertemuan pada hari ini, Ibu membawakan materi konsep prototipe di kelas 11 TBSN Tapi sebelum kita memasuki materi ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing Berdoa dimulai Berdoa selesai Sebelum kita memasuki materi, sebaiknya kita harus mengetahui namanya kompetensi dasar Kompetensi dasar yang pertama adalah menganalisis konsep desain atau prototipe dan kemasan produk barang atau jasa Dan yang kedua, membuat desain atau prototipe dan kemasan produk barang atau jasa Indikator pembelajaran Yang pertama, mendefinisikan konsep dalam prototipe Dan yang kedua, menyebutkan manfaat prototipe dalam membangun produk Dan yang ketiga, menentukan konsep desain dari prototipe Oke, kita masuk ke dalam konsep dalam prototipe Prototipe adalah contoh yang mewakili sebuah model suatu produk dan prototipe berfungsi sebagai alat uji suatu konsep atau proses suatu produk Sebelum produk tersebut diperbanyak dan dilemparkan ke pasaran Dan prototipe ini biasanya digunakan sebagai alat evaluasi atas desain baru yang dibuat oleh suatu perusahaan Nah, nantinya prototipe ini tersebut akan dianalisis secara sistematis Dan prototipe adalah penyajian data berbasis secara praktik Tapi dia tidak menggunakan teori Jadi dia secara praktek Tidak menggunakan teori, ya nak Oke, kita lanjut Manfaat prototipe dalam suatu usaha Oke Dengan adanya prototipe, kita bisa melakukan pengujian Agar kita bisa mengetahui mana bagian yang masih perlu diberikan perbaikan Dan mana yang sudah bisa dipertahankan Maka untuk itu, nak, bisa dilebih jelaskan lagi Ada manfaat prototipe dalam keterkaitan dari suatu produk Yang pertama adalah prototipe dapat digunakan sebagai alat uji dan penyempurnaan suatu desain usaha Dan yang kedua, prototipe merupakan alat bantu deskripsi suatu produk atau sebuah produk Dan yang ketiga, prototipe berfungsi untuk menguji performa berbagai bentuk perencanaan Dan yang selanjutnya adalah prototipe Prototipe ini dapat membuat orang lain menganggap serius bisnis kita Oke, dalam prototipe, nak, kita memiliki namanya rancangan Atau tahap rancangan pembuatan prototipe dalam suatu produk Nah, yang pertama adanya tahapan mengumpulkan ide Jadi pengumpulan ide itu semakin banyak ide yang kita tuangkan Semakin banyak pula produk yang akan kita keluarkan Dan tahap kedua adalah tahap perumusan aspek fisik dalam usaha produk kreatif Jadi apa yang mau kita keluarkan dalam sepeda motor Nah, buatlah produk kreatif kalian Misalnya, kalian bisa membuat namanya pengecatan untuk pengecatan ulang dalam bodi sepeda motor Itu kan namanya dalam suatu usaha Makanya, kalian harus memiliki ide-ide terlebih dahulu Bagaimana konsepnya yang harus kalian lakukan Baru, kalian buatlah terakhir adalah tahap pendesainan Nah, tahap pendesainan itulah yang sudah kalian rancang secara benar dan secara baik Maka, kalian tuangkan dan menjadilah suatu produk yang akan diluncurkan Akan diluncingkan dan suatu produk yang akan digemari oleh masyarakat Sekarang, kita masuk ke dalam desain prototipe dalam otomotif ya nak Berarti dalam sepeda motor Oke Dalam dunia bisnis dan perdagangan nak Menuntut pertumbuhan kurpa penjualan mengalami peningkatan dan pertumbuhan di tengah-tengah persaingan suatu produk pasar Jadi, terutama produk sejenis dengan yang banyak mengeluarkan biaya produksi Contoh sedikit adalah sepeda motor Jadi, sepeda motor ini setiap tahun atau 2 tahun sekali Dia memiliki namanya ide-ide yang baru Jadi, kapasi misalnya dari modelnya Dari kecepatan dalam membawa kendaraan itu berapa lama, berapa cc itu harus kita ketahui Kecepatannya Jadi, dari modelnya, dari bentuknya itu juga harus memiliki namanya desain Jadi, itu harus didesain terlebih dahulu Otomotif Apa yang akan kita luncurkan Untuk di tahun berikutnya Atau di 2 tahun berikutnya Desain Menurut America Collect Dictionary Dinyatakan pengertian desain sebagai menyiapkan rencana pendahuluan dan perencanaan Dan yang kedua Membentuk atau memikirkan suatu yang dimana benar kita rancang dan dirancangkan secara benar Dan yang keempat adalah Menetapkan dalam pikiran dan tujuan dan maksud dari suatu desain tersebut Dan yang terakhir Garis besar Sketsa Rencana Seperti dalam kegiatan seni bangunan Gagasan tentang mesin Yang akan diwujudkan Jadi, semua itu harus ada perencanaan Kalau tidak ada perencanaan Bagaimana desain tersebut akan berjalan dengan lancar Dan semenarik mungkin Kalau tidak ada rencana, tidak akan pernah bisa Contoh dari desain Ini pertamanya harus di-desain dulu Sepeda motornya Digambar dulu apa yang mau kita desain Digambar dulu ya nak Barulah nanti dia muncul Hasilnya yang lebih cantik lagi Yang sudah menarik Kalau dia seperti ini masih dalam sketsa Sekarang kita masuk ke dalam prinsip-prinsip desain Prinsip desain memiliki namanya Keseimbangan Kesesuaian Tekanan dan Point of Interance Urutan Irama Skala Proporsi Proporsi ya nak Kita masuk ke dalam metode desain Jadi, kalau dalam membuat namanya Prototipe Untuk mendesain suatu produk Itu harus bisa Jadi, bukan hanya memahami tentang pengertian desain saja Anda juga harus mengerti Apa saja metode dalam menciptakan sebuah desain Metode desain sendiri Merupakan cara-cara dilakukan orang desain Dalam menciptakan suatu objek desainnya Ada beberapa metode yang dapat dilakukan Yaitu Yang pertama adalah Explosing Tahu gak eksplosing itu apa? Explosing adalah metode desain dengan cara mencari inspirasi melalui pemikiran yang kritis Untuk menghasilkan suatu desain yang belum pernah ada sebelumnya Dan yang kedua nak Transporting Transporting ini adalah metode desain dengan cara membuat suatu desain Berdasarkan tren yang sedang berkembang pada saat ini Dan yang selanjutnya adalah Phototipping Phototipping ini adalah metode desain yang menggunakan modifikasi atau memperbaiki desain Dari zaman nenek moyang kita dan diwariskan kepada anaknya Selanjutnya adalah managing Managing ini adalah suatu desain yang cara menciptakan desainnya itu secara berkelanjutan dan seterus menerus Tidak ada berhentinya Jadi berkelanjutan terus dia tidak ada berhentinya Tetap sama desainnya itu Dan yang kedua adalah refrending Refrending itu adalah suatu metode desain dengan cara mengolah kembali Sebuah desain yang telah ada agar menjadi sesuatu yang berbeda dan lebih baik dari sebelumnya Jadi itu semua ini adalah namanya desain-desain Itu saja yang sudah ibu sampaikan Semoga bermanfaat untuk kamu Ibu harap kamu selalu sehat di rumah Agar kamu bisa mengerjakan tugas-tugas kamu dengan baik Dan laksanakan terus Daring di rumah Ikuti himbawan yang disuruh bapak ibu gurumu Sebelum ibu akhiri Materi ini sebaiknya Kita berdoa terlebih dahulu Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing Berdoa dimulai Berdoa selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh